Sebuah makam di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan terbongkar yang paling mengejutkan tali kain kafan jenasa atau tali pocong raib dicuri oleh orang tak dikenal. Video ini memperlihatkan makam Siti Kalsum di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ditemukan terbongkar pada selasa 8 Februari lalu. Siti Kalsum sendiri dimakamkan 4 hari sebelumnya, yakni 4 Februari. Yang paling mengejutkan, jenasa nampak jelas terbaring di dalam liang lahat dan tali pocong jenasa hilang diduga kuat dicuri oleh orang tak dikenal. Makam Siti Kalsum biasanya dijaga oleh pihak keluarga, namun saat kejadian keluarga tidak menjaganya. Diduga pencurian tali pocong berkaitan dengan praktek ilmu hitam yang tengah dikerjakan pelaku. Pencurian tali pocong sudah dua kali terjadi di Kecamatan Tulangan, dan anehnya dilakukan dengan modus yang sama, yakni pelaku mengambil tali pocong jenasa yang meninggal pada hari Jumat lagi. Tapi biasanya memang kalau meninggalnya malam Jumat itu apa dijaga Pak? Dijaga, pada umumnya dijaga. Terus yang makam ini gimana waktu itu? Katanya dijaga atau gimana? Dijaga Pak. Berarti apa tidak sampai pagi Pak menjaganya? Sampai jam 2. Berarti perkiraan hilangnya pencurian itu kapan Pak? Ya sekitar jam 3. Oh berarti menjelang subuh ya? Pihak keluarga telah melaporkan kasus pembongkaran makam ke polisi. Jack Robby, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur.